selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'duh Alhamdulillah masih bisa bersuah dan berjumpa dengan channel kesayangan kita ini dalam keadaan sehat walafiat kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan tentang sebuah kajian yang ada di dalam kitab Fathul Izzar yang mana ebab atau penjelasan kali ini menjelaskan tentang cara atau doa menanam istilahnya menanam atau Al-Jima'ah mari kita dengarkan bersama-sama kajiannya dari awal sampai akhir jangan sampai disekip karena biar tidak salah paham tentang sebuah ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab Fathul Izzar Bismillahirrahmanirrahim bayanu ada ayatil kharaf utawi iki'iku mertelakan dungane nandur bab ini menjelaskan doanya menanam atau doanya Al-Jima'ah jadi kata Al-Khars di dalam Al-Quran itu adalah Al-Jima'ah yang pertama yang pertama kalian semua Pak Sutri, suami istri harus mendahulukan terhadap sesuatu yang tersimpan atau yang disimpan bagi kalian semua apa sesuatu yang disimpan itu adalah pahala seperti apa? kata semiyati seperti membaca Bismillah indal jima'i dikala jima' dikala melakukan mantap-mantap makanya jangan lupa kalau kita Pak Sutri yang sudah sah itu apabila ingin melakukan mantap-mantap apabila ingin melakukan hubungan seksual harus didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim jangan sampai lupa karena apa? karena pekerjaan yang baik apabila tidak didahului dengan Bismillah itu keberkahannya putus tidak ada keberkahannya wadolabil waladi dan nyupri wadolabil waladi dan nyupri walad ingin mempunyai anak ruwya diriwayatkan anan nabi ya setuhun di kanjim nabi iku kola iku dawu soko kanjim nabi man utawisapani uwang kola kan dungo soko man Bismillah hi lawan nyebut asmani Allah indal jima'i dalam nalikani jima'i fatahu moko tekohu ingman walad dun apa walad falahu moko iku tetep kadriman hasanatu biadadi anfa sidhalikal waladi utawi piro-piro kebagusan kelawan milan-milan amba ani mengkuno-mengkuno walad waadadi akibihi ilah yaumil kiamati lanwilangane turunane walad ilah yaumil kiamati henggo hari kiamah jadi diriwayatkan bahwasannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda sabdanya bagaimana orang yang membaca Bismillah orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah dikala jima' dikala mantap-mantap dikala melakukan hubungan seksual maka orang itu akan diberikan anak yang hasanat yang baik yang soleh itu sebuah keinginan yang diingini oleh semua pasangan suami istri seperti itu maka dari itu bagi orang yang membaca Bismillah dikala jima' itu akan mendapatkan sebuah kebagusan sebuah pahala kebaikan dengan hitungan nafas dari anak yang dilahirkan dan sampai kepada anak keturunannya sampai kepada cucu-cucunya sampai ke hari kiamat itu manfaatnya maka dari itu jangan sampai pasutri yang akan melakukan jima' jangan sampai melupakan yang namanya berdoa menggunakan lafad Bismillahirrahmanirrahim paham ya mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat dihidina suratul mustaqim wabilahi taufiq wal hidayah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh